Yo Oh iya mas Sini kamu Bang udah sini Mas mas ada apa mas? Bapak gak sakit kok Udah sini Apa apa pak Eko? Lancang betul mulut kamu Astaghfirantin Maksudnya gimana pak? Saya gak tau pak Kamu ini cuma tukang aduk sama usung-usung batak Kalo ditanya itu gak usah Ambus kamu buyung-buyung Hmm... Jati kiyo nih Sekarang saya gak mau tau Mulai besok Kamu sudah bisa lagi kerja Jati kisah ya pak What? Ya Allah Begini pak Disini saya diutus Dari Rombongan kami Para pengusaha Perumahan Proyek perumahan Jadi bapak terlibat penipuan Bapak terlibat Eko Oh iya pak polisi Mari langsung dibawakan lagi pak Siapa pak? Ayo pak Saya cek minit Iya pak Nanti nanti Di kantor aja Mas? Ya dek? Bentar lagi kan aku lahiran mas Sedangkan kita belum ada dananya Terus gimana mas? Yang sabar deh Mas juga sudah kesana kemari Dari kerjaan Belum dapat Mas juga bingung Sekarang 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 lagi kamu melahirkan Ya nanti Bagaimanapun caranya lah Mas tetap mau berusaha Ya Yang penting kamu Jangan kepikiran Nanti kamu malah stres Nanti mas akan berusaha Coba Coba saya mau tanya sama Pak Wahab Dulu kan saya ikut Pak Wahab Hmm Coba saya mau kesana Siapa tau ada lewong pekerjaan Iya mas Siapa tau ada lewong pekerjaan Ya sebelum itu Mas menghutang dulu Coba boleh kan Untuk Sebelum gajian kan Perlu pemasukan Makan sehari-hari kan Kemana Bupi dan juga bilang Semoga sekali harus kontrol mas Ya maka dari itu Loh deh Mas menghutang mas Pak Wahab dulu Coba boleh enggak Kan Maksudnya Doain mas Mudah-mudahan mas Dapat tersegi Ya Amin Udah Kalau gitu mas Mau tempat Pak Wahab dulu Ya Iya mas Mau pinjam duit Cuma Ngomong kerjaan ada Enggak Ya Hati-hati enak ya Bapak tinggal dulu ya Udah Hati-hati di rumah kamu Hati-hati ya mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati ya mas Iya Doain mas Pekerjaan ya Amin Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Wahab Mas Wahab Tumben Bahaya Mas Tumben Biasanya gak pernah kesini Ini main Iya Mas Ini pengen main aja nih Mas Sekalian Silah turun Elah tempat mas saya kesini mau ngelepotin mas lagi nih mas ngelepotin yang gimana nih coba nah jadi gini mas saya kesini mau pinjam duit mas mau pinjam duit? iya mas mana ya? ini tuh kalau ada mas berapa kira-kira mas? 1 juta lah mas ada juta ya sebenernya ini saya ada duit cuma kan duit itu duit proyek kalau saya pakai sama lantar orang-orang kerja itu gimana? takutnya kan ya namanya tukang sih tapi takutnya ada yang kasbon yang ini itu kan takutnya kalau saya nggak bisa ngendel kan malu lah oh iya mas kira-kira mas ada lowong nggak buat saya mas ya ya seperti dululah mas nguli-nguli atau gimana nggak apa-apa mas pikir saya betul lagi mau melahirkan mas wah mas yang bener ya tapi sih kayaknya kemarin udah penuh sih mas cuma ntar saya tak ngubungin pak made dulu dia jadi juara apa nggak gitu loh kalau dia nggak jadi keluar ya maaf saya nggak bisa bantu selebihnya saya tunggu informasi dari mas ya pokoknya kalau pak made positif keluar ya ntar saya ngubungin sampean iya mas berapa tadi mas ribu ya 1 juta mas 1 juta mas 1 juta tapi bener ya bisa baliin kan mas tapi kan insya Allah mas saya usahakan mas buat makan buat kontrol istri saya mas ya mas berarti ini 500 dulu ntar kalau udah positif kerja saya kasih jirengin 1 juta takutnya saya kasih 1 juta kamu nggak jadi kerja kan malah nggak bisa bayar kan ntar siang saya kabarin lah kamu lah kalau pak made jadi keluar pokoknya kami ya sebatnya tapi jangan ngecewain insya Allah nggak mas saya akan tunggu kabar dari mas ya udah mas kalau gitu saya pernah ngisi pulang dulu sebelumnya saya ucapkan terima kasih mas ya iya alhamdulillah iya mas iya mas assalamualaikum salam terima kasih mas ya iya waduh waduh hai 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 isya uang masih ada 50 some si Uang masih besiua belas ada 25 batang seapain bos woi siang Aduh gimana-gimana eh ada sedikit penting nih duduk-situ duduk lagi ngecek-ngecek ini barang udah pada dateng gimana ya kalau ini rencana aja mau dimulai kapan kok waduh kamu kan lihat sendiri proyek sudah mulai satu minggu itu jadi ini saya langsung terjun langsung ya iyalah saya tuh udah nunggu kamu lama banget loh namanya nyari kuliah itu enggak semudah kita nyari gengkek jalan sop wah ada-ada aja kamu ini saya udah nemuin kuliah satu kerjanya sih bagus dan saya bisa jamin lah kerjanya tuh kamu yakin kuliah yang kamu bawa itu bisa diajak gedele sama nih udah yakin soalnya kan deh dari awal udah kasbon mungkin ya nurutlah sama saya orangnya juga yang enggak terlalu pintar-pintar yaudah ya kita bilang A yang ikutin A karena saya tidak mau pekerja saya tuh orangnya nggak bisa kerja harus bisa kerja semua ya kalau masalah itu ntar saya lah ya udah berarti kamu harus tanggung jawab ya ya udah ya udah mulai besok kamu saya jadikan kepala tukang di sini kamu harus pinter-pinter ngatur saya enggak mau rugi ini borongan saya masalahnya sama anak yang kamu bawa itu mulai kerja jam 7 setengah 10 ngopi istirahat jam 12 sampai jam 1 pulang jam 5 di sini harus disiplin them is money waktu ada luang oke oke yang penting bukan ngerokoknya surya hahaha dadah aja kamu terus oke ya oke oke saya kira nggak mau duit kamu nggak dongol-dongol biasa kok siapa hari ini nggak butuh duit kok ini 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 hai 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 iya mas long bata ini bawain ke situ ya umo nih bun biar yang nimbun biar kulit-kulit yang lain cepetan Mas ya ya masanya borongan ini Pak ntar kalau kelar nimbun kita ngopi Pak istirahat mana Mas ya taruhin di tengah sini nggak apa-apa yang penting ntar kalau tukungnya datengan enak biar nyusunnya jangan diberantakin Mas enggak Mas Nadi saya tata-tata lagi Mas oh ya Mas ntar kalau ada mobil datang orang muat semen ya bawain ke sini persamaan ngikut aja ya Oh ikut nurunin kan ke lapangan ntar kalau separuh lah mungkin ternyata batu-batuin orang nimbun lah yang lainnya ya ngikutin aja ya siang Pak siang gimana kerjaan ah lancar semua Pak tender udah ini berangkat semua udah 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 semua berangkat kasno ada enggak kasno kasno berangkat oh iya yang katanya kemarin nyawu bawa mana kulit baru namanya buyung namanya buyung-buyung ya kalau ntar sampai mau merintah-merintah kandil aja namanya waduh itu mah dulu yang ini ya teman mantan saya itu kenapa nggak bilang dari kemarin kamu orang-orang satu makanya saya ngari-ngari aja lain kali harus jelas ya ya Kak kerjanya bagus 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 cuma masa lalu ya maaf Pak mulai kerja Yung tuh teko kok disini deh yuk Pak bos kita nih oh maaf jadi kamu sekarang jadi gitu ya bangunan ini yang borong saya bangunan ini yang borong saya yuk Pak salam tangan kamu beneran mau ikut kerja disini beneran Pak saya untuk memenuhi hidupan keluarga Pak baguslah kalau begitu kebetulan kan proyek saya ada dimana-mana ini yang paling kecil disini jadi bekerjalah dengan baik jujur pulet jangan males-males disini siapa ya Pak? ya Pak? ya Pak? apa pak? kamu ini sebagai kepala tukang udah dapat kerjaan apa ini hari ini kamu? oh tadi udah cek-cek ini apa namanya penimbunan hari ini ntar langsung meteran nggak cuma diceneng-ceneng kayak gini namanya kepala tukang diukur pilar itu kotaknya berapa ukurannya? udah 15-20 iya Pak kembali kerja lagi Pak ini diarahkan ini dulu bersihin itu papan-papan yang mau buat ngecor oh abis kelar ini langsung diarahkan di situ Pak ya? iya Pak Atta nanti dulu paham gak mau? iya Pak iya Pak bapak tinggal dulu kamu kerja yang benar oh siapa? siapa? pokoknya seperti temen-temennya lah kerjanya lah iya Pak waktunya istirahat-istirahat ya iya Pak ayo iya Pak iya Pak iya mas bagaimana sih Pak? biasa menyeger dulu tempat janda muda iya Pak nanti kamu yang nungguin biar aman wah 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 bener-bener gak nyangka eko sekarang jadi pemborong besar padahal dulu dia temen muli saya ya yang namanya nasib siapa yang tahu gak apa-apa lah saya ikut seneng kawan jadi orang besar ah saya syukuri aja kerjaan jadi ngulik kayak gitu wah wah ini jam istirahat ini tuh temen-temen udah istirahat itu pas satu angkatan lagi istirahat lah wah wah mana wahab ya loh ini siapa? bapak siapa ya? saya yang punya rumah ini oh ini siapa? wah apa saya kuliah baru disini Pak oh isi apa wahab mana wahab wahab lagi pergi sama Pak Eko nama kamu siapa? mas saya bulim Pak bulim baru disini Pak oh gitu ini gimana ini pekerjaan ini sudah sampai dimana? ya lagi mau nasi Pak ama angut nguruk tanah nguruk tanah ya tapi aman semua ya ya kebetulan saya baru masuk hari ini Pak hmm tadi juga saya masih ngadu Pak oh gitu iya terus ukuran ngaduan berapa? kamu tahu? sebelah satu Pak sebelah satu? iya pasirnya sebelah semennya satu Pak oh gitu wah ini gimana ini si Eko ini? kok gak sesuai ini? ya saya disuruh Pak Eko sama Mas Wahab seperti itu Pak oh ya sudah gak apa-apa nanti saya tanya Eko aja dulu kalau tapi yang jelas ini gak sesuai dengan harapan saya ya tapi kamu gak apa-apa karena kamu orang baru kan? iya Pak saya orang baru Pak ya sudah gak apa-apa nanti saya tanya sama Eko sendiri aja ya udah kalau gitu kamu ikut istirahat aja dulu biar saya mau telepon Eko dulu ya terima kasih Pak ya iya ini halo kamu dimana Eko? mau anggang kamu bisa kesini dulu sebentar iya iya saya tunggu disini ya yang lama-lama cepetan pengetahuan Oh iya gimana Bos Oh dari mana sih cari segeran Bos ya ya gini tadi saya lihat-lihat itu saya ketemu sama ada anak baru ya Oh ya Uyung namanya ya tadi saya ngobrol-ngobrol disitu saya tanya perkembangan bangunannya sampai dimana ukuran-ukurannya bagaimana saya tanya tadi itu kok bilangnya ukuran adukan itu 11-1 apa benar itu ya benar itu Bos kenapa begitu ya itu kan baru dasarannya untuk source loop nanti kalau udah naik bata baru 51 begitu Iya saya memang kurang paham tentang bangunan yang jelas saya percayakan ke kamu tapi saya pingin bangunan ini kuat ya pasti kuat itu bos ya jamin kuat ya benar pak borong rumah Bapak ini nggak main-main lho Pak saya pakai kepala tukang bersertifikat dunia ya 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 tuh kepalanya juga nggak nanggung-nanggung Pak udah puluhan tahun dia jadi kepalanya gitu ya makanya berarti saya nggak salah dong milik kamu kan enggak dong hanya semuanya saya percayakan ke kamu saya soal bangun yang kurang paham yang jelas intinya saya minta bangunan saya ini harus kuat itu aja pokoknya Bos tenang aja ini waduh jujur bener tukang bawa apa kulih bawaan kamu kekuyung panggil sekarang Oh iya Mas sini udah sini Mas Mas ada apa-apa sini Mas sini Mas sini Mas Mas ada apa Mas ada apa-apa Eko lancang betul mulut kamu maksudnya gimana Pak saya nggak tahu Pak kamu ini cuma tukang aduk sama usung-usung bata kalau ditanya tuh nggak usah sok-sokan tahu kamu saya bener-bener nggak tahu ini masih bapak apa ya Pak tadi yang punya rumah kesini kan Oh iya Pak Pak Yanto tadi kesini banyaknya adukan kan ukurannya kan takarannya kan iya Pak Pak dikasih maaf Pak ini buli baru Pak udah nggak apa-apa udah ini urusan saya Pak ya udah nggak apa-apa Bapak silahkan lanjut kerja lagi terima kasih Pak ya tolong Pak jelasin sejelas-jelasnya Pak saya kurang paham ini Pak tugas kami itu disini cuma kerja-kerja dan kerja nggak usah sok-sokan tahu ya ya saya tahu Pak kamu cari duit kan disini kan bukan cari masalah kan ya udah ikuti aturan main disini kalau bosnya tanya yang punya rumah tanya saya tahu jawab saya cuma kerja nggak tahu gitu Tadi saya kan bisa ngejawab tanya Pak jangan dengerin aja jangan tanya jawaban ya saya jawab kepadanya dong Pak kita ngadukkan sebelah satu Pak pasir sebelah angkong semen satu-sakan gitu Pak kami tuh maksud nggak saya bilang kamu saya bicara ngerti nggak kamu ya saya cuma taunya cuma ngaduk aja dong Pak ya udah kalau bosnya tanya yang punya rumah tanya saya nggak tahu apa-apa saya taunya kerja gitu ya Pak lain kali kalau ditanya apa saja seperti itu Pak saya nggak tahu Pak sebangkrut saya kalau gini caranya hap ya Pak tolong kamu handle cool ini ya ntar saya bilangin Pak kalau kamu juga masih ingin kerja disini ya Iya Pak tinggal dulu dengerin kamu karena kamu saya kena marah kan saya minta maaf Mas saya kan pulih baru disini Mas beda kalau gitu saya kembali udah bekerja lagi yang benar ya Mas Aduh Mas kenapa dek nggak tahu sakit perutaku Mas kamu kontrak siapa dek nggak tahu sakit perutaku apakah kamu jantar kamu melahirkan apa gimana deh tahan tahan deh tahan 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 dulu deh tahan 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 deh mas gimana Mas Biung ah kebetulan ini masuk ke belakang sini Mas pencana saya ini mau ke tempat masuklah hampir saya Mas Alhamdulillah iya Mas 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 oh iya iya Mas 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 Alhamdulillah Mas aduh pencana saya itu saya mau rumah sampai ya Mas iya hari ini kan hari eh gajian iya Mas Alhamdulillah jadi saya kesini mau gajian nganterin gajian Alhamdulillah ya Allah terus bayaran kamu kemarin dalam satu minggu itu saya kasih perharinya 50 loh Mas mohon maaf Mas bukannya perjanjiannya itu 70 ya Mas nah itu 70 itu yang lama yang senior jadi kan gini Mas ya jadi kan harian sampai itu 70 sebenarnya iya betul karena sampai masih belajar masih baru kan jadi saya yang 20 saya potoh jadi sampai saya kasih 50 Mas perjanjiannya itu gak seperti itu loh Mas waktu dulu kan Mas ngomong katanya satu hari 70 Mas Uli Mas iya itu yang masih yang lama mas gak ngomong yang lama loh Mas sekarang G Astagfirullah jadi gimana Sampai saya kasih hariannya 50 Mas tolong Mas jangan gak kini caranya Mas bukannya saya tega apa gimana sampai Mas membutuhkan kerjaan ini apa enggak kalau enggak ya udah gak apa-apa yang penting hutangnya dilunasi ini terus saya saya kasih 150 Astagfirullah kalau hati Mas udah-udah kepotong hutang cuman belum lunas hutang Sampai enggak kayak gini caranya lah Mas saya benar-benar butuh duit Mas itu saya kontraksi Mas Astagfirullah Dek nanti Mas Dek tahan Dek tahan ya Astagfirullah gimana ini mau enggak kalau gak maunya udah Mas tambahin Mas saya benar-benar butuh duit udah gak bisa udah segitu aja kalau gak mau saya pulang ini Ya Allah Uang udah puluh itu hak saya loh Mas Astagfirullah Mas Dek tahan Dek ayo kita ke bidan Dek ayo kita ke bidan Dek ayo Dek Astagfirullah aduh aduh tahan Dek tahan Dek Ayi Dek Astagfirullah ayo tahan Dek ayo Dek ayo Dek ayo Dek ya Allah Oh, strikku, strikku. Oh, ini rumahnya? Oh, ini rumahnya? Waalaikumsalam. Mas Wahab. Loh, Pak Eko. Ini kenapa suami kamu nggak berangkat ini? Lagi sakit, Pak Eko. Waduh, ini proyek mau ngecor hari ini, jadi nggak bisa kalau nggak berangkat ini. Sebenarnya nggak bisa berdiri, Pak Eko. Waduh. Pembayarannya kemarin kurang besar, Mas Lyung. Ini kurang baik gimana loh, Mas Abed. Belum kerja, udah kasih, udah saya kasih. Kamu ini kurang enak gimana, Pak? Daripada pekerjaan yang lain. Kamu belum kerja aja, udah saya kasih duit. Saya kasih bon, kan? Betul itu, Lyung. Jadi kamu jangan action kayak gini. Sudah hidup kamu miskin, kamu males-malesan. Apa kamu nggak mikir? Tuh, yang ada di kandungan istri kamu itu. Mau dikasih apa nanti kalau lahir? Udah, sekarang nggak usah banyak bahasa-bahasa kamu, Yung. Saya nggak mau tahu hari ini kamu harus berangkat kerja, apapun kondisinya. Kalau nggak sampai berangkat proyek nggak selesai, saya rugi besar. Udah. Nggak bisa. Nggak bisa. Udah, cepetan. Ditaruh belakang sarungnya itu. Apa nggak bisa nih kurang saya masuk? Nggak bisa, Wi. Gimana, Pak? Kalau kerjasama saya harus kayak gitu. Dulu kamu memutuskan saya aja. Saya mohon jangan tetap kamu memutuskan aja kok. Udah, cepetan. Salin. Cepet berangkat lah. Udah. Iya, Pak. Nanti saya berangkat, Pak. Sekarang bareng sama saya. Nanti kamu nggak berangkat lagi. Kuruan. Kuruan. Berangkat dengan kamu. Kuruan. Yalah, nggak bisa, Pak. Jangan berangkat, Pak. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Masuk. Alangkah kasihanya sekarang nggak mulai, hidupnya miskin. Miskin. Udah, cepetan. Tengok. Tengok lagi, Mas. Tengok lagi. Udah apa-apa tuh. Udah apa-apa tuh air. Buat-buatnya ya. Assalamualaikum. Udah apa-apa. Ya Allah. Pak Latu. Udah. 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 Pusing sekali. Astaga. Kamu kenapa, Yung? Pak Yanto. Kenapa kamu? Kepala saya sakit, Pak. Kamu lagi sakit? Benar, saya lagi sakit, Pak. Kenapa kalau lagi sakit kok kerja? Udah apa-apa, Pak. Istirahat dululah kalau lagi sakit. Jangan dipaksa kerja begini, nanti malah fatal. Saya juga butuh duit, Pak. Untuk ngajepin-ngajepin keluarga, Pak. Wah, tapi ya. Gimana kalau sakit begini dipaksa kerja? Gimana nih, Bu Yung? Loh. Iya, Pak. Kok di sini kamu, Yung? Iya, ini ngambil semen. Katanya mau ngecor, Pak. Eh, kok gimana ini? Anak buah kamu ini kan lagi sakit. Kenapa dipaksa selalu kerja? Udah nggak apa-apa, Pak. Ini nggak seberapa loh, Pak sakitnya, Pak. Karena ini kan harus selesai. Kata Bapak kan kerjaan harus cepat, bagus. Iya, tapi kalau orang sakit yang dipaksa anaknya kalau dia fatal, bagaimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Kasian juga, kan? Udah, udah. Pokoknya saya tanggung jawab, Pak. Nggak apa-apa dia. Jangan, 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 jangan. Dipaksa lebih baik biar pulang dulu. Biar pulang dulu. Udah, udah. Orang sakit masih disuruh kerja. Kasian, Pak. Udah pulang dulu aja, pulang. Besok kalau udah sembuh baru kerja lagi, ya. Ya, terima kasih, Pak Yanto. Iya, iya, iya. Yaudah, iya, pulang dulu kamu. Tapi besok berangkat lagi, ya. Insya Allah, Pak. Jangan aleman kamu. Sudah hidupnya susah, males-malesan kerja. Waduh. Perasaan kok nggak punya hati. Orang sakit kok dipaksa suruh kerja. Jangan begitu lah, ya. Waduh. Kok terus buyung selalu dimanja sama Pak Yanto. Gimana? Waduh. Sepet betul saya ini. Bikin saya ini geram. Aduh, nggak nyaman lagi saya ini. Hap! Wahap! Situ! Putan! Siap, siap! Waduh. Waduh. Eh. Pulih bawaan kamu itu payah. Payah gimana, Pak? Cari masalah lagi, dia. Cek. Man, dia selalu dimanja sama Bos Yanto. Sepet bener saya itu lihatnya udah. Waduh. Pokoknya, hari besok dia itu harus berhenti dari kerjaan. Hari besok, Pak? Iya. Tapi dengan cara yang halus. Caranya gimana, Kakak? Besok, saya kasih tugas kepada kamu. Rumahnya buyung itu kan, Lantainya kan, ruak-ruak. Iya. Nah. Kamu bilang, disuruh Pak Eko, ya. Suruh ngambil semen satu sak buat dia. Nanti saya video. Nah. Nanti saya laporkan sama Bos Yanto. Berhenti dia. Apakah kasihan, Pak? Sudah. Kamu masih ingin kerjaan sama saya, Pak? Iya, iya, Pak. Masih-masih. Yaudah, laksanakan. Kerja lagi kamu. Iya, iya, Pak. Pak. Apa? Apa? Mana nih? Telepon buyung sekarang. Hari ini? Iya, suruh kesini. Kayak rencana yang saya sampaikan kemarin itu. Halo, Assalamualaikum. Pak Buryum. Hari ini bisa, Kak Budang nggak? Oh, tungguin sekarang. Yaudah. 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 Waalaikumsalam. Yaudah. Nanti kalau dia udah ngambil, kamu pura-pura tinggal ngurusin kerjaan lainnya. Jangan sampai batal tahun. Iya, iya, Pak. Yaudah. Gimana, Pak? Saya mau cari lokasi. Buat media dia ngambil semennya. Oh, iya, iya, Pak. Ya? Halo. Sini, Yaudah. Sini, Yaudah. Bilangin dulu. Gimana, Mas? Jadi, tadi kan saya diajak ngobrol sama bosnya. Iya. Kasian, kemarin kan main tempat kamu kan sama saya. Iya, iya, Mas. Lantainya pada bolong-bolong. Terus? Nah, ini etiket bosnya yang baik ini. Ngasih kamu semen 2 sak hari ini. Jadi kamu nggak kerja nggak apa-apa hari ini. Langsung aja dibawa. Langsung aja dibawa. Bener nih, Mas. Serius ini, Mas. Serius. Biar lantainya kan enak kalau ini, Kak. Alhamdulillah. Yaudah langsung dibawa aja. Nanti tolong sampaikan terima kasih sama Pak Yanto, ya. Oh, iya, iya. Kalau Pak Yanto udah pulang, ya. Masalahnya itu mah gampang, Kak. Alhamdulillah. Langsung aja dibawa aja. Ini suruh bawa ke rumah, Mas. Oh. Ya udah, tak tinggal dulu, ya. Iya, Mas. Terima kasih, Mas. Ya. Alhamdulillah. Iya, iya, Mas. Akhirnya bisa ngelantai juga ini rumah. Nah, mampus kamu buyung-buyung. Hmm, jadi buyung. Ah, dia kasih semen sama Pak Yanto. Ah, nanti satu lagi keambil lagi. Kalau di... Kembali semua nggak muat motornya. Nggak kuat. Hih-hihi. Hih-hihi. Hihihi. Eh, nggak Suri Ando mau dilawan nggak mungkin ada yang bisa menang. Ha-lah. Buyung, buyung. Hari ini juga, kamu, pergi dari kerjaan saya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh, Eko, masuk Duduk, duduk Belum berangkat nih Ya, belum ini Duduk Gimana, ada apa ini? Jadi begini, bos Ternyata Orang yang selalu dibangka-bangkakan sama bos Nih, lihat barang buktinya Pantesan Semen kita hilang terus Yang benar Ada BB-nya, bos Buat apa saya buat-buat? Kemarin sore saya penasaran Saya intai Sampai saya tuh Begerimisan, bos Nih, bos No Tuh, si puyong tuh Wah, ini kalau begini Wah, kecolongan ini saya kalau begini caranya Makanya Ini kalau dimanja ini kayak gini orang ini Terus gimana ini kok? Enaknya kok? Kalau udah begini Ya, kalau saya Saya nggak mau tahu Pasti Mau saya pecat Orang kayak gini Kalau begini caranya Saya nggak mau Kamu harus bertindak kok Ya Jadi saya nggak mau kecolongan seperti ini Nanti saya rugi kalau kayak gini caranya Nah, makanya itu Kalau saya Pasti saya pecat Cuma kan itu material kan yang beli, bos Iya Masa bos Terima aja Sekarang bos harus ikut saya Ya Saya memang harus kesana Harus ketemu buyung dulu Sendiri Yaudah, sekarang kita berangkat, bos Ayo Enak kah? Maturang miskin dikasih haram Rangajar juga ini Ayo, bos Rangajar, ben Rangajar juga nih, bu Saya harus marahin ini Kalau perlu saya Polisikan ini orang ini Ayo, bos Ayo Yaudah, Pak Yanto datang Iya, Pak Eko, Pak Yanto Alhamdulillah Sehat Pak Yanto Iya, beginilah Alhamdulillah Silahkan masuk Pak Silahkan masuk Pak Ini Pak, para buktinya Pak Pak Eko Ini, ada apa ini Pak Jadi begini, kelakuan kamu selama ini Begini, gimana Pak Saya bingung, Pak Saya tidak nyangka Kalau kamu itu bisa melakukan ini Astaghfirullahaladzim, Pak Tenang dulu, Pak Saya bisa jelasin ini semua, Pak Apanya Buktinya sudah ada Eh, barang buktinya tuh Kamu ngambil semen tuh Dilaikin ke motor Dibawa pulang Tuh Pak Eko Sudah, gak kuat ya Pak Eko Pokoknya sekarang kamu gak kuat ya Aku gimana, Pak Eko Semennya, bos Astaghfirullahaladzim Sudah berkali-kali hilang terus Mohon maaf, Pak Yanto Gak, gak ada yang perlu dijelaskan lagi Ini semen ini, ya, ngasih Pak Yanto Gak ada yang perlu dijelaskan Karena sudah ada buktinya Hahahaha Itu Eko sudah video ini Sudah, sudah, sudah Saya gak menyanka Kalau kamu ternyata bisa melakukan ini Saya anggap selama ini Kamu orang baik, orang jujur Tapi ternyata kamu masih bisa maling juga Saya gak terima kalau kayak gini caranya Jaman sekarang itu, Pak Kalau orang miskin Orang melarat Kismis Dikasih hati ya kayak gini Ya, bener kamu, kok Bener, kok Ini bukti Ini sudah bukti, ini Saya bener-bener gak tau Menau, Pak Ternyata selama ini saya di jebak Bener kan, Pak Alah, alah Gak ada maling aku, Bos Kalau maling aku penjara penuh Betul, betul Gak ada yang namanya maling Gak, 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 gak Sudah Gak sekarang Gak usah banyak alasan Sekarang saya tergantung bukti itu Bukti sudah jelas kan Video kamu ada lagi yang ngangkat Cempeng, tiba-tiba ke sini Suruh siapa Saya gak pernah nyuruh Gak ada Gak bisa Gak pantas Saya gak megang tangan, Bos Gak bisa Saya di fitnah, Pak Kamu memang bener-bener jadi orang keterlaluan Orang parah kamu Masa Anak yang ada di kandungan istri kamu Mau kamu kasih barang haram terus Tegak kamu, Yung Sekarang saya gak mau tahu Mulai besok Kamu sudah bisa lagi kerja Dan gaji kamu selama ini Gak akan saya bayar Karena saya dirugikan dengan cara kamu ini Gak, 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 gak Pokoknya cukup sampai di sini Cukup sampai di sini Kamu sekarang gak usah kerja besok ya Saya di fitnah, Pak Sudah, saya gak percaya Semuanya sudah terbukti Ini cara-cara kamu modelnya Ayo pulang sekarang, kau Tuhan izinkanku menangis Menghabiskan air mata Karena rasa yang kini ku rasakan Sangatlah mendalam Saya benar-benar Gak menangis Kenapa Mas Wahab Sampai kok Mencana kan harus Sebelumnya Mas mau cari kerjaan lain Untuk biaya bersalinan kamu ya Ayo, Dek Dapat Mas Doain Mas ya Mudah-mudahan Kejadian kemarin Gak menimpa Mas lagi Alhamdulillah Mas udah ngikut Ngespal Pak Yusma Jaga diri baik-baik di rumah Mas cari duit Untuk biaya bersalinan kamu Dan tolong ya Jangan nak kita ya Dek Jangan nakal ya Bapak kerja dulu ya Assalamualaikum Assalamualaikum Hati-hati ya Mas Iya Dek Doain Mas ya Dek ya Alhamdulillah Salat dulu Sambil citaran Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah ya Allah harus berdoa-berdoa ke kantor lagi banyak urusan ya Allah Alhamdulillah sudah waktunya sholat zuhur sholat dulu apapun yang terjadi sholat tidak boleh ditinggalkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ini kayaknya lupa tadi ketinggalan untuk sholat ya ini itu mungkin udahlah adang datang adang datang ngoranya siapa itu? permisi mas ya iya pak mohon maaf pak bapak dari tadi saya lihat mandir-mandir cari apa sih pak? iya pak ini mas saya tuh lagi kehilangan ini loh saya lupa karena saya terlalu pusing pas saya tuh entah dimana saya mau nelfon gak ada pas saya ketinggalan gak tau astaghfirullahaladzim kira-kira tas bapak itu jadinya gimana pak? warnanya abu-abu selempangnya satu itu tas saya warna abu-abu itu isinya mas ya barang-barang berharga masya Allah nasib saya ada di tas itu sangat penting jika mau rapat ini saya bingung ini nah kebetulan pak tadi waktu saya habis sholat saya nemuin tas juga pak persis ciri-cirinya yang ditunjukin bapak warnanya abu-abu selempangan satu pak apa betul pak? ini tasnya pak? iya betul sekali ini tas saya tapi tunggu dulu pak bukan saya gak percaya atau gimana pak apa kan tau sendiri zaman sekarang banyak modus banyak penipuan kalau boleh tahu tolong tunjukkan keaslian atau bukti-bukti bahwa ini tas bapak sebagai tanda bukti disini ada ketipi saya atas nama silahkan anda lihat kalau saya kira-kira ya saya juga maklum berarti anda benar-benar ketipi masya Allah jadi ini benar-benar tasnya sampaian tau pak? iya ini kan saya juga banyak hal yang harus saya kerjakan hari ini saya merasa sangat berterima kasih iya sama-sama pak mas bisa istilahnya kebetulan mas juga menjaga tas saya saya mencari kursi ada yang ketemu alhamdulillah mas ya jadi sebagai tanda terima kasih saya mas ini tolong diterima mas ini seberapa ini buat tandanya tolong mas pak mohon maaf bukan saya menolak rezeki pak tapi saya ikhlas dan tulus menemukan tas ini pak saya gak mau minta timbal balik atau gimana pak saya tulus pak saya juga ikhlas ini mas saya wajib mengembalikan tas ini kepada yang punya pak ya udah gak apa-apa pak walaupun saya orang gak punya orang miskin tapi saya masih punya harga diri pak udah gak apa-apa pak gak apa-apa pak nah gini-gini aja mas gimana pak saya pengen nanya sama mas kok mas panas-panas kayak gini dimasak lama itu gimana mas segala hal apa ya mungkin bisa saya bantu lah oh jadi gini pak saya itu sebenarnya lagi cari kerjaan pak ya ya kebetulan masuk waktu juhur saya mampir ke masjid pak ya untuk biaya persalinan istri saya di rumah pak yang bentar lagi mau melahirkan pak ya ya mau bagaimanapun juga kan kita harus bertanggung jawab terhadap istri tuh pak iya ya tentunya nah seperti itu pak kamu lagi butuh kerjaan ya sekarang saya lagi nyari kerjaan pak memang pak nah kalau kira-kira mas ikut kerja sama saya mau gak kira-kira kerja apa tuh pak yang ngomong-ngomong pak pokoknya mas ikut saya saja pokoknya ada kerjaan buat mas insyaallah cocok lah ini beran ini pak bener bener saya gak bohong serius pak alhamdulillah ya Allah ini aja ini ada kartu mama saya tolong nanti mas ke rumah saya nanti sore ya terima kasih pak terima kasih pak iya iya saya juga berasal berterima kasih mas terima kasih tolong menolong mas ya iya pak saya tak panggil dulu iya pak ada hati pak ya jangan lupa nanti sore ya iya pak saya tunggu di rumah lu iya pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah alhamdulillah ya Allah alhamdulillah mudah-mudahan dengan tawaran kerja pak usin saya bisa merubah nasib ya Allah amin alhamdulillah saya harus mengalamin hai 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 Bisi Pak Eko masuk nyantai aja ini pak Eko duduk dulu ayo terus tadi BA ada apa pak ini lanjutkan bisnis kita terus jadi kita harus pandai-pandai bagaimana caranya bisa manipulasi data rota material yang material yang baru ini maksudnya iya ini proyek gede nih kita harus pandai bermain pokoknya kalau masalah main ke atasnya kan itu terserah sama kan itu saya urusannya kalau yang bawah ntar saya akan gitu terus proyek hotel itu gimana kalau boleh kita bawa kemudian kalau kalau saya lebih cocok di bawah kampus mereka daripada kita ibaratnya masih kerja disitu kan nah iya cari masalah kita khususnya kan belum pernah lihat saya nah cuma main WAWA ya cocoknya kalau masalah kampus saya cocok bener nah kan kok tapi kini ku yakin semua akan berlalu oh kuat ini ini mau bangun banget ya bahasa sedihku kalau siap pak siap siap ada bapak ya apa betul nih romahnya Pak Eko Suryanto benar ini ada apa ini ya udah kita masuk dulu begini Pak Eko disini saya diutus dari rombongan kami para pengusaha perumahan proyek perumahan jadi bapak terlibat penipuan wah mana buktinya pak gak bisa kayak gitu pak ini proyek-proyek sudah ditandatang ini wangnya sudah dipilih sudah masuk semua ya silahkan bapak kompratit aja jangan tidak usah melawan pak ya ayo pak pak percaya sakitnya gak kan ini komplotan juga pak ini bisa jadi saksi ini bisa jadi saksi lho pak Buying tadi kenal juga sama Pak Eko ini nah kebetulan pak Husein saya kenal dengan Pak Eko ini dia ini dulu mantan mandor saya pak oh begitu saya dulu pernah ikut Pak Eko saya dulu pernah di fitnah juga pak sama Pak Eko pak memang dari dulu Pak Eko permainannya sangat licik pak saya udah tahu akal Bruce Pak Eko gak menutup kemungkinan uang Pak Herman itu dipilap sama Pak Eko pak memang dari dulu Pak Eko seperti ini Pak Eko inilah nasib kehidupan pak semua nasib itu bisa berubah pak gak selamanya itu yang lemah akan lemah selamanya dan yang kuat akan kuat terus itu gak pak sebentar-bentar kita menyimpan bangga Pak Eko pasti akan terjung juga Pak Eko ya inilah contohnya seperti Pak Eko oh iya pak polisi mari langsung di bawah kantor siap pak tapi kini ku yakin semua akan berlalu hilang rasa sedihku karena ada Tuhanku terima kasih terima kasih terima kasih